Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Senfam Pada video kali ini Saya akan membahas tentang Pemupukannya Dimana pemupukan ini Saya ambil Dari Diskusi anggur antara Teman-teman Anggur Pengangguran Di channelnya Om Joy Dengan Ibu Badariah Petani Senmuskat Asal Thailand Yang sudah lama Di Thailand Saya akan mencoba Merangkum sedikit Tahap pemupukan Anggur Senmuskat Yang juga berlaku Untuk varian-varian lainnya Disini Saya akan membahas Tentang masa Vegetatif Atau masa pertumbuhan Yang saya Tangkap Dari Apa yang disampaikan Di dalam video Om Joy Tahap awal Disini Mungkin saya Sedikit contoh ya Mungkin nanti kita akan Terapkan Pada Kita ambil contoh ini Saya muskat ya Ini Lebih dari Anggap saja ini 15 hari Setelah tanam Jadi teman-teman Sebelum 15 hari Setelah tanam Kita belum Pupuk apa-apa Teman-teman Ketika Usia Tanaman kita Sudah 15 hari Setelah tanam Baru Kita kasih Pupuk dengan NPK Dengan Kandungan 25 Untuk nitrogen P nya 7 Dan juga K nya 7 Dan disini Saya cari Referensi Di internet Pupuk yang Mendekati Yaitu adalah Yaramila Pester ya Teman-teman Itu kandungan Usur haranya Sama dengan Apa yang Direkomendasikan Oleh Ibu Badariah Jadi Cara Pemupukannya Ini Batang 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 Primer ya Teman-teman Jadi Pemupukannya Itu Dosisnya Kira-kira 10 gram Per 10 hari Dengan Jarak Dari Batang Itu Sekitar 30 Sampai 50 Senti Dari Batang Jadi Di sekitar Sini Kita Pupuk Sekitar 10 Gram Per 10 Hari Jadi Pemupukan Dengan Dosis 10 Gram Yaramila Pester Itu Dilakukan Dari Umur 15 Hari Setelah Tanam Sampai Dengan Umur Tanaman Kita Sekitar 2 Bulan Setelah Umur Lebih Dari 2 Bulan Maka Dosisnya Akan Dinaikkan Menjadi Sekitar 200 Gram Perlu Diperhatikan Ketika Usia Tanaman Tadi Misalnya Sudah Terbentuk Sekundar Tersian Seperti Ini Misalnya Kita Ambil Tonton Disini Ini Usia Tanaman Sudah Lebih Dari 2 Bulan Jadi Tanaman Ini Sudah Layak Kita Pupuk Dengan Dosis 200 Gram Per Pokok Tanaman Jadi Sama Seperti Tadi Jarak Tanaman Tadi 30 Sampai 60 Centi Dari Batang Utama Ini Teman Teman Dari Rostok Ini Kita Taburkan Sekeliling Teman Teman Kita Akan Pelihara Tunas Tunas Airnya Untuk Sebagai Tersiar Kita Nanti Teman Teman Jadi Seperti Ini Kira Kira Teman Teman Ini Contoh Yang Tadi Lanjutan Dari Yang Tadi Jadi Disini Di Pada Bagian Ini Kita Sudah Sampai Ya Teman Teman Untuk Sekundernya Sesuai target Kita Teman Teman Sampai Kita Potong Sini Teman Teman Baru Nanti Kita Pelihara Semua Tunas Airnya Teman Teman Ini Kita Masih Melakukan Pemupukan 200 Gram Per Pokok Teman Teman 200 Gram Per Pokok Per 200 Gram Per Pokok Sampai 300 Gram Jadi Ketika Jadi Kapan Kita Akan Berhenti Melakukan Pemupukan NPK Fester Ini Teman Teman Bika Semua Tersier Ini Sudah Mencapai 30 cm Semuanya Teman Teman Rata Jadi Ketika Ada Yang Seperti Ini Misalnya Contoh Ini Kan Masih Sedikit Baru Berapa Centi Sedangkan Ini Sudah Sekitar 10 Centian Teman Teman Ketika Ini Mencapai 30 Centi Kita Potes Pucuknya Guna Untuk Memberi Kesempatan Yang Kecil Kecil Ini Untuk Tumbuh Jadi Ketika Semua Tersier Sudah Mencapai 30 Centi Panjang Maka Pemupukan Fester Ini Kita Hentikan Teman Teman Untuk Melakukan Pemupukan Selanjutnya Perlu Diketahui Teman Teman Ini Perhatian Saja Ini Hanya Contoh Teman Teman Belum Tentu Cocok Untuk Di Kita Karena Di Kita Itu Jarak Tanam Kita Itu Sangat Renah Paling Seperti Ini Satu Meter Sana Satu Meter Kesini Satu Meter Teman Teman Misalnya Jadi Yang 200 Gram Itu Belum Cocok Dengan Jarak Tanam Satu Meter Kali Satu Meter Misalnya Yang Direkomendasikan Oleh Ibu Badaria Tersebut Jarak Tanam Itu Untuk Panjang Sekundernya Aja Dia Bentuk T 6 Meter Ke Kanan Serta 6 Meter Ke Kiri Teman Teman Dengan Dosis Yang Saya Sebutkan Tadi Teman Teman Jadi Harus Diperhatikan Teman Teman Belum Tentu Sesuai Kalau Ingin Mengikuti Pemupukan Yang Direkomendasikan Ibu Badaria Kita Juga Harus Mengikuti Cara Tanam Beliau Dari Ukuran Panjang Sekundernya Misalnya Teknik Teknik Cara Dia Pembentukan Cabang Yang Harus Kita Ikutin Baru Kita Bisa Menerapkan Pemupukan Yang Diterapkan Oleh Ibu Badaria Ini Ini Mungkin Itu Aja Dulu Teman Teman Pemupukan Pegetatif Park 1 Ini Untuk 1 Jenis Pupuk Aja Dulu Nanti Setelah Ini Ada Lagi Saya Share Tentang Pemupukan Pegetatif Tahap Kedua Teman Teman Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tentang